Intro Pertanyaannya Adakah yang anaknya pernah kena flu Singapura Anakku sekarang kena penyakit itu Umurnya 15 bulan Sedih liatnya rewel terus Gak mau makan Minum atau menyusu Itu penyakit berbahaya apa tidak ya Dan cara mengobatinya bagaimana Biar cepat sembuh Untuk anak-anak yang mengalami Masalah flu Singapura Biasanya mengalami Lemes Kemudian kurang selera Makan Kemudian agak rewel Iya betul Jadi Alangkah baiknya Kalau dikuatkan sisi madu Jadi Ibu bisa buatkan Boleh ekstra food Boleh madu Boleh madu multi Boleh madu habat Jadi madunya ini dicairkan Kalau kira-kira kakinya panas Itu bisa madu dulu Baru air Tapi kalau kira-kira Nanti dipegang Kakinya itu dingin Badannya dingin Walaupun nanti disentuh Mungkin panas Tapi kakinya dingin Maka air hangat Diberi madu Jadi diberi sarapan Air hangat diberi madu Atau air hangat diberi Extra food Itu salah satu herbalnya Yang kedua Kuatkan EGMnya Jadi sehari bisa tiga kali diberi EGM Jadi tadi extra food dicairkan Air dulu boleh Kalau sekiranya badannya cenderung dingin Kemudian madu habat Atau madu multi boleh Yang kedua adalah Eta gold mic Atau EGM Yang ketiga Setelah tadi madu EGM Procumin Atau prokumin Boleh propolis Boleh prokumin habat Kalau kuatir ribet Saat memberikan EGM Berikan prokumin Agar badannya punya imun yang naik Jadi imunitasnya naik Jadi ada tiga herba Yang bisa diberikan Yaitu prokumin Yang bisa dicampur dengan EGM Kemudian madu yang dicairkan Karena lemas Dan mungkin timbul gatal Kemerah-merahan Maka seluruh badan Dibaluri MHS Boleh dihangatkan Kemudian Kalau mandi Usahakan Baluri MHS dulu Baru nanti kalau mandi Dilap-lap aja Dengan air hangat Ya Itu kira-kira Berikutnya ada pertanyaan Dari sahabat Hain ini Ya Tanya Assalamualaikum Mau tanya Umi Anak tetangga Ada benjolan Di dekat payudara Mi Dan masih gadis Itu kenapa Dan herbalnya apa ya Mi Silahkan Untuk benjolannya kenapa Nanti bisa periksa Dengan dokter Tapi bisa konsumsi Harumi Dua kali satu Kemudian madu habat Tiga kali satu sendok makan Dan nanti konsumsi Prokumin habat Tiga kali satu kapsul Ya Baik Terima kasih Umi Sabil Atas jawabannya Pertanyaan berikutnya Ada dari Bapak ya Bapak Nuralis Umi untuk memenuhi Nutrisi Ibu menyusui Pakai produk Hain ini Apa aja ya Mi Silahkan Mi Ibu menyusui Bisa konsumsi N-green Tiga kali tiga Tapi sebelumnya Ibu menyusui itu Harus Tenang jiwanya Tidak boleh Gelisah Cemas Banyak khawatir Biasanya akan muncul Gangguan hormon Yang nantinya Asinya jadi sedikit Nah akan lebih bagus Cukup minum air putihnya Air minum putihnya Jangan sampai kurang Agar asinya banyak Dan konsumsi sayuran Nah di dalam N-green Ada herba Dari Pohon katuk Daun katuk ini Bersifat Meningkatkan Asi Ya Jadi Kalau rajin Mengkonsumsi N-green Asinya akan Bertambah banyak Yang kedua Selain N-green Gamat Konsumsi gamat Tiga kali dua Ini sangat baik Untuk ibu-ibu Menyusui Yang ketiga Ibu-ibu Menyusui Perbanyak konsumsi Sari kurma Ya Nanti Jadi Asinya Lebih kental Dulu Ibu-ibunda Maryam Ibu-ibunda Dari Nabi Isya Alaih Salam Saat melahirkan Allah Berikan Hidangan Kurma Ya Diminta Untuk Menggoyangkan Pohon kurma Dan Allah Berikan kurma Saat Habis Melahirkan Jadi Untuk ibu-ibu Menyusui Saya sarankan Untuk mengkonsumsi Sari kurma Sehari Tiga kali Karena Satu sendok Sari kurma Sama dengan Tujuh butir Kurma Wah Masya Allah Keren banget ya Miya Kepertanyaan berikutnya Ada dari Ibu Nenden Rahayu Alfat Penyakitnya Asalnya Susah BAK Mau BAK Itu harus pakai Selang Sehingga Kaki jadi Bengkak Dan sakit Badan juga Meriang Resep H ini Apa Yang tepat Dan untuk Melancarkan BAK Dan supaya Kaki Tidak Kesakitan Dan Bengkak Silahkan Barusan Saya letakkan Di samping Saya Sudah Saya bawa Tes Sentela Ini Kenapa Dekat Dengan Saya Duduknya Tadi Jadi Saya duduk Dekat Dengan Tes Sentela Karena Di sekitar Kita Banyak Sekali Pohon Pegagan Mengingatkan Saya pada Tes Sentela Nah Tes Sentela Ini Komposisinya Ada Jati Belanda Ada Teh Ada Jahe Ada Pegagan Ini sangat Luar biasa Manfaatnya Sangat Baik Untuk Yang Bermasalah Dengan Ginjal Yang Mengalami Infeksi Saluran Kencing Kemudian Buang Air Kecilnya Sedikit Sakit Pinggang Dan Ini Sangat Baik Untuk Detoks Ginjal Kalau Yang Buang Air Kecilnya Berbuih Sangat Bau Menyengat Atau Sedikit Air Panas Boleh Air Thermos Boleh Air Dispenser Untuk Satu Gelas Satu Uncang Dan Bisa Diulang Ulang Berkali Kali Ingat Ini Komposisinya Ada Pegagan Kenapa Disebut Teh Centella Centella Artinya Pegagan Centella Itu Pegagan Pegagan Itu Centella Asiatica Jadi Teh centella Ini Teh Pegagan Kalau Ini Pegagan Kapsul Ini Pegagan Kapsul Pegagan Kapsul Ini Komposisinya Daun Pegagan Dan Lemon Nipis Dan Nipis Jeruk Nipis Sementara Kalau Teh Centella Ini Komposisinya Jati Belanda Jahe Teh Pucuk Dan Daun Pegagan Nah Bagi Yang Menderita Hipertensi Ini Sangat Baik Kemudian Yang Tremor Ini Sangat Baik Yang Ada Gangguan Mata Ini Bisa Disinergi Tadi Dengan Kelosin Untuk Yang Mengalami Masalah Stroke Ini Juga Baik Nah Apalagi Untuk Kecerdasan Anak Anak Alangkah Baiknya Kalau Pegagan Ini Disinergi Dengan Madu Atau Dengan Extra Food Boleh Juga Pegagan Ini Disinergi Dengan Sarikorma Atau Dead Syrup Bagaimana Kalau Diabetes Bisa Disinergi Dengan Madu SJ Di Madu SJ Juga Sudah Ada Pegagan Jadi Luar Biasa HNI Mengkomposisikan Pegagan Dengan Berbagai Herba Ada Dalam N-Green Andrographis Langsingin Kemudian Teh Sentella Madu SJ Dan Pegagan Kapsul Luar Biasa Bagi Yang Penderita Mata Atau Belplasi Atau Parkinson Atau Gangguan Pada Saraf Mungkin Tangannya Digerakkan Susah Atau Pinggangnya Sakit Ada Masalah Ginjal Ini Sangat Baik Untuk Dikonsumsi Tadi Sedoh Aja Dengan Air Biasa Air Thermos Bisa Kemudian Air Dispenser Bisa Dan Bisa Diulang Ulang Itu Mas Hafiz Bisa Diulang Ulang Jadi Teh Yang Satu Kantong Itu Bisa Dipakai Berulang Bisa Diulang Ulang Tapi Jangan Direndam Terlalu Lama Karena Jenis Kantong Dalam Teh Sentella Beda Dengan Jenis Kantong Dalam Janati Kalau Janati Itu Kantongnya Nilon Food Grid Yang Bisa Direndam Lebih Lama Tapi Kalau Dalam Teh Sentella Celup Angkat Oke Cukup Seperti itu Aja Oke Baik Terima kasih Umi Sabil Atas Jawabannya Pertanyaan Berikutnya Ada dari Ibu Novitri Aningsi Umi Untuk Anak Sembilan Tahun Matanya Untuk Membaca Tidak Jelas Herbal Apa Tadi Di Awal Mas Hafiz Umi Udah Kupas Yaitu Kelosin Jadi Nanti Rutinkan Sehari Tiga Butir Kelosin Tapi Satu 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 Setiap Konsumsi Kelosin Dibuka Bisa Kelosin Madu Bisa Kelosin Bilberry Madu Bisa Kelosin Spirulina Madu Jadi Bisa Disinergi Tidak Cuma Kelosin Dan Nanti Anak Anak Lebih Lebih Kuat Jadi Kalau Bapak Ibu Konsumsi Kelosin Habis itu Badan Itu Up Rasanya Segar Karena Ada Bilberry Ada Pegagak Nanti Coba Tiga Butir Kelosin Dibuka Boleh Dicampur Bilberry Boleh Dicampur Spirulina Boleh Dicampur Rosela Aduk Setelah Larut Tambahkan Madu Satu Sendok Makan Larutkan Lagi Dengan Air Minum Glek Habis Itu Rasakan Nggak Sampai 15 Menit Strong Buat Yang Sudah Konsumsi Silahkan Tulis di Kolom Komentar Ceritain Testimoninya Ya Ya Ya